Informasi adanya pedagang Kojor menjadi undangan khusus bagi tim Berita 5 untuk mendatangi alun-alun sindang barang Kabupaten Cianjur. Di masa pandemi COVID-19, dengan mematuhi protokol kesehatan serta menyediakan sken sanitaser, Ahmad Muharam Setiawan tetap semangat bekerja untuk menafkahi keluarganya. Sosok yang satu ini layak menjadi inspirasi bagi warga lain, meski tidak masuk dan berada di daftar penerima bantuan langsung tunai. DLTUMKM, Kak Ahmad panggilan akrabnya mencoba mencari terobosan baru agar mampu bertahan di masa serba sulit seperti sekarang ketika pandemi nyaris meluluh lantakan perekonomian dunia termasuk Indonesia. Awas, jangan gelap paham, Kojor itu ternyata kopi jahe dan telur. Selain Kojor, Ahmad juga menjual kopi jahe madu, kojema, susu jahe suhe dan kopi jahe kohe. Jangan lupa untuk menjual kopi jahe kemudian Jangan lupa untuk menjual kopi jahe. Berkata perjalanan acar untuk menjual kopi jahe di Indonesia. Ternyata hai, saya sudah lupa untuk menjual kopi jahe di Indonesia, Terima kasih. Dari Cianjur, Paturni Alpian, Berita 5 mengabarkan.